Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Destabor Neo Fishing. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang jenis-jenis ikan air tawar paling ganas di dunia. Sejatinya ada beberapa jenis ikan air tawar predator yang mematikan. Mongabai Indonesia telah mengumpulkan 10 ikan air tawar terganas dari berbagai sumber yang patut Anda ketahui. 1. Piranha pigocentrus natereri Jenis ini sudah mendapatkan reputasi sebagai ikan air tawar sangat berbahaya, dan sering ditampilkan dalam film-film thriller Hollywood. Piranha atau piraatanda kurang lebih A adalah ikan air tawar terganas dan predator yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan. Ikan ini selalu mencari makan berkelompok, melahap satwa dengan cepat juga ikan, siput, serangga yang hinggap di air, hingga tanaman-tanaman sungai. 2. Belut listrik Electrophorus electricus Belut listrik sebenarnya adalah jenis ikan todak dan lebih terkait erat dengan ikan lele dibandingkan belut sejati. Ikan yang tidak biasa ini menghuni perairan di Amazon dan lemba Orinoco di Amerika Selatan, tempat mereka berburu mangsa dan mempertahankan diri dengan menghasilkan semburan listrik yang kuat dan mematikan. Belut listrik menghirup udara dari permukaan untuk bernafas. Berkat organ internal khusus, ia dapat menghasilkan kejutan listrik lebih besar dari 500 volt. Itu cukup untuk membunuh manusia dewasa. Jenis ini hanya menyerang manusia jika terganggu dan cenderung hidup di air yang keruh dan stagnan. 3. Ikan kepala ular Tsnakeher Ikan ini cukup ditakuti. Para ahli biologi seringkali memperingatkan bahwa ikan air tawar ini dapat dengan mudah menghabisi hewan-hewan air tawar lain di Amerika Utara. Predator ini terkenal rakus memburu makanan, memangsa invertebrata, katak, dan ikan yang lebih kecil, bahkan menyerang apapun yang bergerak. Tsnakeher dapat hidup di luar air hingga 4 hari lamanya dan bisa bertahan dari kekeringan di sungai dengan menggali ke dalam lumpur. Nama Tsnakeher mengacu pada bentuk kepalanya yang menyerupai kepala ular. 4. Ikan muskelunge Esox maskuinongi Ikan muskelunge Esox maskuinongi adalah raja habitat air tawar di Amerika Utara, bisa tumbuh sepanjang 1,8 meter dan beratnya mencapai 32 kilogram. Ikan ini masih berkerabat dengan barakuda, berbadan besar, panjang, bergigi tajam, dan tentu saja kuat. Muskelunge dapat dengan mudah menarik mangsanya yang besar ke bawah air. 5. Pari Air Tawar Raksasa, Himantura Chao Freya Ikan pari air tawar raksasa diketahui menghuni sungai-sungai di Asia Tenggara dan Australia Utara, panjangnya hingga 5 meter dengan berat hingga 600 kilogram. Sangat sedikit informasinya, termasuk berapa banyak yang tersisa, dan apakah bisa hidup di air asin. Jenis ini sulit dilihat, karena sering mengubur diri di sedimen sungai. Tubuhnya memiliki duri di pangkal ekor sepanjang 28 cm yang mengandung racun mematikan. Banyak ilmuwan takut bila ikan ini terancam akibat hilangnya habitat dan polusi air sungai. 6. Ikan Payara, Hydraulicus Combroides Ikan ini disebut sebagai vampirnya dunia ikan. Ikan yang yang banyak ditemukan di perairan air tawar di Amerika Selatan ini memiliki ciri khas taring bawah yang panjang dan tajam. Payara sangat licin, lincah, dan, memiliki warna silver mencolok. Tubuhnya, bisa sepanjang setengah meter dan giginya yang tajam dengan mudah menembus daging mangsanya. Mereka dikenal sebagai pemangsa ikan-ikan piranha. 7. Ikan Candiru, Vandelia cirosa Ikan ini ukurannya kecil, sekitar 15 cm panjangnya. Namun karena ukurannya ini, ia menjadi salah satu ikan air tawar paling ditakuti di dunia. Biasanya, memakan insang ikan yang lebih besar di Amazon. Namun, selama beberapa abad terakhir telah ada laporan tentang mahluk-mahluk ini di uretra manusia, masuk melalui lubang-lubang tubuh. Candiru adalah ikan parasit, sekali mereka masuk ke salah satu lubang, entah itu anus, vagina atau salurang kencing, mereka akan tinggal di sana dengan mencampur rasa sakit luar biasa. Sialnya, ikan ini tidak bisa dikeluarkan dengan cara biasa, hanya melalui operasi. 8. Hiu Banteng Carcharhinus Lecas Hiu ini banyak ditemukan di perairan dangkal dan hangat sepanjang pantai. Inilah mengapa sangat berbahaya bagi manusia. Hiu Banteng bisa lama beredar di air tawar atau sungai meski bukan jenis hiu sungai sejati. Jenis ini memangsa ikan, penyu, burung, kerang, udang-udangan, bahkan mamalia darat. 9. Aligatorgar Atractostus Spatula Ini adalah jenis ikan aligator terbesar di dunia. Ikan ini pada umumnya memiliki panjang 2,5 meter dengan berat 100 kilogram. Aligatorgar biasanya memakan ikan kecil, serangga, mamalia air dan bahkan buaya berukuran kecil. Ikan ini sangat agresif, dan di berbagai negara dilarang untuk diperjual belikan karena bisa merusak ekosistem alami sungai. Oleh para ahli, aligatorgar dianggap sebagai fosil hidup. Ini dikarenakan tergolong primitif yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Jenis ini merupakan ikan asli Amerika Serikat bagian selatan, yakni perairan sepanjang Texas dan Oklahoma juga sungai Mississippi, sungai Ohio dan Missouri hingga ke Meksiko. Giginya tajam menyeramkan, meski begitu belum ada laporan penyerangan terhadap manusia. 10. Ikan Macan, Hydrosinus Vitatus Ikan ini hidup di sungai-sungai besar di Afrika, sebagai predator ganas dengan gigi-gigi tajam yang besar. Mereka sering berburu berkelompok dan sesekali memakan hewan besar. Cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.